Pemirsa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di wilayah Kecamata Sekernan, Kabupaten Murojambi. Akibat kejadian ini, 4 orang dalam kondisi kritis, termasuk sopir minibus, dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Inilah sebuah mobil minibus yang mengalami kecelakaan di Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, tepatnya di wilayah Kecamata Sekernan, Kabupaten Murojambi. Mobil minibus diketahui melaju kencang dari arah Pekanparu, Riau, menuju kota Jambi, dan tiba-tiba menaprak sebuah truk yang sedang berparkir di pahu jalan. Akibat penturan yang kuat, mobil minibus langsung oleng dan terjatuh menimpa sebuah pakar sekolah SMP 5 Murojambi. Dalam kejadian ini, 4 orang mengalami luka parah dan sebagian korban lainnya, salah satunya termasuk sang sopir minibus. Menurut warga setempat, sekaligus saksimata di lokasi kejadian, mobil minibus tersebut melaju dari arah Pekanparu dan kota Sengeti, dengan tujuan menuju kota Jambi. Kejadian ini diduga akibat sang sopir mengantuk, sehingga mobil lepas kendali dan akhirnya taprakan tak dapat dihindarkan. Menurut warga, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini, namun 4 orang termasuk sopir minibus mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mobil ini mungkin terampil dari arah Sengeti dan Kejandi. Mobil ini posisinya ada di parkiran, sedang parkir, terus mobil ini dalam keadaan posisinya sopirnya mengantuk. Bahkan mobil-mobil tunak. Oh iya iya, mobil parkir. Mobil parkir ya? Mobil lagi parkir sedang di tempat. Kalau sopirnya gimana bang? Sopirnya kalau mobil yang ini lagi di lawan, rumah sakit. Yang truk batu bara bang? Yang truk batu bara lagi di ato, soalnya mulai di parkir. Ini apa yang hancur nih bang? Atau bukan sekolah bang ya? Iya, hilang sekolah. Bagar sekolah. SMP 5 Moro Jambi. SMP 5 Moro Jambi. Akibat peristiwa ini, baik mobil minibus maupun kendaraan truk sama-sama mengalami ringsek berat pada bagian depan. Saat ini polisi dipantu warga tengah berupaya mengevakuasi kedua mobil yang terlipat paprakan tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!